Sejak awal penerapan PSBB transisi 5 Juni 2020 lalu, jumlah penambahan kasus harian baru di Jakarta terus meningkat. Dari semula 76 kasus positif baru di 5 Juni 2020, naik menjadi 529 kasus positif baru pada 12 Agustus 2020. Penerapan PSBB pertama kali ditetapkan pada 5 Juni hingga 2 Juli 2020, dan telah mengalami 3 kali perpanjangan hingga 13 Agustus 2020. Berikut tren COVID-19 di DKI Jakarta. Terima kasih telah menonton!